Assalamualaikum, preview Manchester Derby antara Manchester United melawan Manchester City ini konten di Football United menurut gue ini pertandingan big match pastinya ya ada beberapa big match kan yang kalau buat gue secara pribadi sebagai fansnya Manchester United ya melawan Liverpool dan juga pastinya melawan Manchester City yang memang kalau gue mengikuti Manchester United dari tahun 1995 ini kan memang ada perubahan setelah Seh Mansur ini masuk mulailah juara-juara kan Manchester City karena memang ya dan itu pun juga mereka ada proses kan gimana mereka dari beberapa pelatih sempat berganti sebelum akhirnya datang Pep Guardiola, Roberto Mancini sebelumnya baru mereka bisa mulai mendapatkan piala demi piala anyway itu sedikit saja, sejarah sedikit saja ya mengenai pertandingan besok bagaimana ini? pertandingan yang pastinya cukup penting kalau gue melihat bagi Manchester United kenapa ini sudah memasuki pekan ke-11 ya midday ke-11 untuk pertandingan weekend besok ini jarak di kelas men sudah mulai melebar nih Manchester United sekarang dengan poin 17 berbeda 8 poin dengan Chelsea berbeda 3 poin dengan Manchester City yang berada di peringkat ketiga dengan nilai 20 artinya apa? kalau seandainya nanti hasilnya adalah Manchester City yang menang maka poin atau jarak di papan kelas men untuk Manchester United akan semakin jauh lagi nih akan semakin tercecer mereka di papan kelas men dan bukan tidak mungkin dengan jadwal yang akan ada ya untuk pertandingan minggu ke-11 besok ini peringkatnya pun bisa jadi turun dan turunnya pun juga bisa jadi lumayan ya karena apa? Tottenham Hotspur, Brighton, Wolverhampton, Arsenal itu secara matematis kalau mereka besok mampu menang dan Manchester United kalah maka poinnya akan lebih tinggi atau bahkan menyamai dari Manchester United dan ini kan tentu saja pasti akan menggeser posisi Manchester United di papan kelas men Manchester City, bagaimana gue melihat Manchester City di kebetulan tadi malam gue melihat pertandingannya antara klub Brugge melawan Manchester City di babak pertama kalau gue melihat ini ringan amatiran sekilas aja ya walaupun pastinya sebelum pertandingan ini kan sangat diunggulkan Manchester City menang 1-4 ketika bermain di Belgia bagaimana penampilan kemarin? cukup kesulitan terutama di babak pertama menghadapi permainan compact, low block dari klub Brugge mereka sempat unggul dulu melalui Phil Foden asis dari Joe Cancelo dan menurut gue proses terjadinya goal cukup bagus ya bahkan kalau dilihat itu goalnya kan cuma tinggal tektok aja bolanya ke dalam gawang karena memang skemanya cukup baik tapi setelahnya klub Brugge ini juga ada punya momentum beberapa kali ya salah satunya ada tendangan yang diselamatkan itu salah satu-satu dan tentunya goal bunuh diri dari seorang Johnstone kalau yang gue tangkap ya terutama di babak pertama memang Manchester City ini agak kesulitan kalau menghadapi tim-tim yang bermain dengan low block dengan defensif yang terkoordinasi dengan baik dengan disiplin itu mereka kesulitan dan bukan saja tadi malam kan dan kebetulan tadi malam ini lebih banyak terjadi di babak pertama ketika babak kedua kalau gue ngeliat ada dua faktor klub Brugge yang sudah mulai kehabisan bensin dan memang perbedaan kualitas itu tidak bisa dinafikan dan Manchester City memang tampil di babak kedua lebih baik daripada babak pertama mereka lebih clinical di babak kedua sehingga mereka mampu mengkonversi peluang demi peluang cuman again seperti gue sebut tadi sebelumnya bahwasannya Manchester City ini sering kesulitan ketika menghadapi tim dengan karakteristik ketika menghadapi mereka ya di pertandingan itu dengan low block dengan defensif dengan bertahan dengan disiplin yang tinggi dengan fokus yang baik itu mereka sering kesulitan contoh lainnya adalah ketika mereka disingkirkan di Karabokap oleh West Ham United melalui adu penalty memang betul melalui adu penalty tapi di pertandingan tersebut kalau gue ngeliat pasukan David Moyes ini memang lebih berkonsentrasi di lini belakang baik itu di babak pertama ataupun juga di babak kedua dengan sesekali mereka memanfaatkan momentum serangan balik mereka bermain cukup kompak mereka bermain dengan disiplin tinggi fokus yang baik dan itu mengakibatkan Manchester City kesulitan untuk bisa menembus atau bahkan membuat goal lagi-lagi ini bukan pertama kali ataupun kedua kali ya di pertandingan lain yaitu adalah ketika Manchester City kalah 1-2 menghadapi Crystal Palace kendatik pun di pertandingan tersebut bermain dengan 10 pemain ya setelah Emerick Laporte ini kan dikenai kartu merah di menit terakhir babak pertama tapi sebelum itu di babak pertama artinya di 45 menit babak pertama ketika mereka masih 11 lawan 11 itu kan juga Crystal Palace ini lebih konsentrasi di pertahanan banget ya bahkan kalau dilihat ball positionnya ini 73% berbanding 27% total shotnya Manchester City 8 Crystal Palace cuma 1 on target goal pula sementara Manchester City dari 8 yang on target cuma 1 shot yang terblok berapa? 6 luar biasa kan artinya memang mereka ini ada yang terbentur pemain atau yang lain-lain tapi maksud gue adalah mereka cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Crystal Palace yang tampil cukup disiplin dan fokus dan ini ternyata berkelanjutan ya setelah 10 pemain pastinya lebih sulit ya keadaan bagi Manchester City sekalipun mereka ini masih dominan di possession di babak kedua contoh lain lagi adalah yang gue ingat langsung ketika mereka ini sebentar kalau tidak salah ketika mereka ini ditahan imbang betul kosong-kosong oleh Southampton apa yang terjadi ya kurang lebih sama Southampton bermain bertahan bermain dengan compact agak low block kalau gue bisa bilang atau bahkan low block Manchester City memang bermain frustasi karena awal-awal mereka cukup agresif berusaha untuk membongkar gagal-gagal-gagal dan ada titik kalau menurut gue titik frustasi dan apa yang terjadi setelah itu ya mereka bermain buruk mereka bermain jelek tidak seperti biasanya nah dari keempat pertandingan itu babak pertama melawan klub Bruchel Crystal Palace West Ham United Southampton ini menarik menarik buat apa? buat Manchester United kenapa gue bilang menarik buat Manchester United? begini ketika kita kalah telak menghadapi Liverpool 0-5 oleh Gunnar Solskjaer itu sempat ditanyakan oleh apa wawancara ya ada wawancara oleh media ditanyakan kenapa kalau bermain terbuka menyerang kenapa tidak bermain defensif jawaban dia adalah ya ini partai besar kita bermain kandang menghadapi musuh bebuyutan masa iya kita bermain dengan posisi bertahan kurang lebih jawaban dia seperti itu kalau yang gue tangkap nah ini kan menarik dan kita tahu hasilnya babak belur karena ya apa namanya kesalahan banyak terjadi kita Manchester United terpaksa bermain juga dipaksa dengan tempo tinggi sementara Liverpool lebih tenang dalam menghadapi sistem permainan tersebut dan banyak karena kita bermain lebih offensif otomatis ya banyak meninggalkan lubang-lubang di tengah dan juga lini belakang plus diperparah dengan penampilan pemain-pemain yang memang jauh di bawah standar look show contohnya Harry Maguire hal-hal seperti itu yang menurut gue sih jarang gue ngeliat di apa namanya ketika Manchester United di tangannya oleh pelatih sebelumnya contoh seperti Louis Van Gaal ataupun juga Sir Alex Ferguson ini cuma perbandingan aja bagaimana menghadapi Manchester City balik lagi gue bilang ini akan menarik apakah oleh Gunnar akan kembali bermain dengan pakem offensif katakanlah dia main dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3 dalam menghadapi kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Manchester City kalau gue secara pribadi dengan melihat fakta apa yang terjadi pertandingan menghadapi Liverpool lalu melihat juga bagaimana cara kita bermain menghadapi Tottenham bagaimana cara kita bermain menghadapi Atalanta yang baru saja di Liga Champions menurut gue akan sangat riskan kalau kita bermain dengan terbuka menghadapi Manchester City tipe permainan seperti itu sangat disukai oleh Manchester City contoh ketika mereka menghadapi Liverpool ketika mereka berhasil ya mengambil 1 poin 2-2 dimana pada saat itu kan Liverpool lebih dominan lebih offensif mereka lebih banyak setback di belakang tapi pertandingannya memang cukup bagus ya karena apa 2-2 mampu memaksimalkan kualitas pemain-pemain individu yang ada menjadi suatu apa ya kualitas kolektif yang ada jadi cukup enak dilihat ya nah memang betul ketika menghadapi PSG contohnya PSG memang lebih banyak mengambil inisiatif walaupun tidak juga ya mereka lebih banyak juta kalau menurut gue melihat PSG itu lebih banyak setback sebenarnya pada saat menghadapi Manchester City nah balik lagi menghadapi Manchester United bagaimana ini gue sih berpikir dengan amatiran ala gue ya ada baiknya kalau oleh Gunnar merubah mindset artinya bukan melulu karena kita ini bermain di kandang menghadapi musuh Bebuitan lalu kita harus selalu mengambil inisiatif duluan pegang bola possession dan juga berusaha untuk melakukan lebih banyak serangan bisa jadi juga kita menunggu karena serangan balik yang dimiliki oleh Manchester United ini ternyata bagus loh dan ini sudah terbukti di 2 pertandingan ketika menghadapi Tottenham dan juga menghadapi Atalanta kita punya kualitas-kualitas individu-individu yang mampu memainkan skema serangan balik dengan cepat dan tepat dengan baik pula dan kenapa itu tidak dimainkan again ini melihat fakta bagaimana Manchester City ini kesulitan juga menghadapi tim-tim dengan sistem low block atau defensif katakanlah yang rapat disiplin fokus itu mereka tadi gue sebutin contohnya ya gak usah gue sebutin lagi nah ada lagi hal yang unik di pertandingan Bersok itu yaitu adalah tim kalau gue ngeliat Manchester United dulu lah secara kualitas dan kuantitas kalau secara kuantitas kita akan bermain dengan kurang orang dalam tanda kutip di lini belakang karena apa? karena seorang Rafael Varane dan juga Victor Lindelof Rafael Varane sudah bisa dipastikan tidak tampil dan juga Victor Lindelof ini masih tanda tanya dengan kemungkinan besar banget belum bisa ditampilkan pun juga seorang Paul Pogba tiga pemain yang menurut gue cukup elementer cukup penting punya peranan di sistem yang berusaha untuk dibangun oleh Ole Gunnar Solskjaer terutama di lini belakang lagi-lagi ya Victor Lindelof dan juga Rafael Varane Manchester City pun juga akan bermain tanpa Ferran Torres Mendy dan juga Laporte karena kartu merah yang dideritanya tapi again fokus gue balikan ke Manchester United kekurangan pemain nih di back tengah kita praktis hanya punya seorang Eric Bayi dan juga Harry Maguire nah ini nyambung ke kualitas tadi kuantitas ya sekarang kualitas karena kenapa? karena Harry Maguire di beberapa pertandingan terakhir ketika menghadapi Atalanta ketika menghadapi Liverpool ketika menghadapi Leicester dan juga beberapa partai sebelumnya ini kan tampil masih di bawah kualitas Harry Maguire yang kita tahu ketika bermain di Euro atau bahkan di akhir musim lalu ya masih di bawah mereka dia sering banget melakukan kesalahan-kesalahan elementer kesalahan-kesalahan tidak penting yang bahkan sering sekali berujung goal atau berujung peluang bagi tim lawan pun juga seorang look show ya lagi-lagi kualitas di lini belakang yang menurut gue belum belum tampil dengan baik ya belum tampil dengan konsisten dan inilah menurut gue Manchester United menghadapi kesulitan di lini belakang baik itu dari sisi kuantitas dan juga kualitas nah dari faktor-faktor yang gue sebutkan tadi bermain Manchester City susah menghadapi tim dengan bermain itu tadi ya cenderung defensif bertahan dengan kompak dan juga disiplin kita punya kekurangan orang di lini belakang bagaimana ini oleh Gunnar Solskjaer akan menampilkan pemain-pemainnya informasi apa yang akan ditampilkan untuk pertandingan besok dan jangan lupa di faktor awal gue sebutin juga bagaimana sekarang ini di papan kelas main Manchester United so far ini ketinggalan poin dengan cukup lumayan ya 8 poin dari Chelsea dan juga 3 poin dari Manchester City emang betul pastinya ada ketika gue bilang sistem bermain agak sedikit bertahan dan lain-lain pasti ada yang langsung berbilang ya itu kan bukan filosofinya Manchester United bermain bertahan bla 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 gue engetin ya ketika kita tandang di jamannya Sir Alex menghadapi Liverpool kita sering sekali menempatkan 5 gelandang sering sekali bisa dicek sering sekali kita menempatkan 5 gelandang di tengah karena Sir Alex tidak biasa bermain dengan komposisi 3 back maka dia menumpuk pemain-pemain di lini tengah dengan berusaha untuk mengatasi Liverpool atau mengurangi possession yang dimiliki oleh Liverpool ketika kita bermain melawan Arsenal di Liga Champions dan lain-lain sering sekali kita bermain justru dengan setback artinya kita menunggu di belakang dengan bertahan dan menyerang balik Arsenal melalui dengan skema serangan balik yang cepat ya salah satunya gol siapa ya gol Rooney gol Ronaldo itu kan begitu skema jadi sekali lagi bermain menyerang itu bukan filosofi Manchester United yang pakem bermain sebenarnya Manchester United itu kalau menurut gue zaman dulu ya di jaman Sir Alex itu lebih banyak bermain pragmatis artinya bagaimana bisa bermain dengan skema apapun yang penting mencetak gol bisa dengan crossing-crossing seperti pada saat jamannya David Beckham ya kan ataupun juga dengan skema serangan balik yang cepat ketika sudah ada Cristiano Ronaldo Wayne Rooney atau ada jamannya Ruth Van Nistrooy juga ya seperti itulah menurut gue yang lebih sebenarnya jadi kalau bermain bertahan sih menurut gue ya sah-sah saja sih sebenarnya gue gak tau filosofi apa yang dimaksud ya kalau saya kan ada pendapat seperti itu but anyway bebas lah mau ngomong apapun balik lagi ke pertandingan Manchester United gue dari fakta-fakta yang ada dari pendapat-pendapat tadi yang gue udah sampaikan gue sih berpikir atau berharap bahkan oleh Gunnar Solskjaer akan berusaha akan tampil lagi dengan 5 back tampil lagi dengan 5 back sebelum kesana gue pengen lihat dulu nih apa namanya bagaimana head to head ya head to head antara Manchester United menghadapi Manchester City musim lalu ternyata berakhir dengan kosong-kosong pada saat itu sebenarnya pertandingan pun juga berlangsung imbang kalau kita lihat total shots ya 11 bermanding 9 tapi ball possession itu dikuasai oleh Manchester City dan menurut gue dengan kualitas yang dimiliki oleh Manchester City akhirnya artinya mereka ini kan punya pemain dengan individu yang bagus pun juga sudah terbentuk dengan lama ya karena itu bisa dilihat gue di olah musim demi musim itu kan kalau bongkar pasang pemain sedikit demi sedikit karena dia sudah tahu pemain yang didatangkan pun juga sesuai dengan yang dia mau ya dan menurut gue ya inilah kelebihan dari Manchester City dibanding dengan Manchester United pada saat ini ya kalau gue bisa bilang walaupun again kalau kita head to head kan pemain ke pemain mungkin bisa jadi berimbang tapi sepak bola itu kan permainan kolektif bukan permainan individu ya so dari situ gue melihat ya tidak ada salahnya mungkin possession diberikan ke Manchester City pertandingan besok Sabtu ini Manchester United mungkin agak bertahan sedikit sambil menunggu peluang di sana bukan tidak ada salahnya menurut gue tiga back lagi-lagi dipakai cuman permasalahannya siapa yang akan bermain karena Farhan dan juga Lindelof tidak bisa dimainkan Luke Shaw bisa dimainkan di back tengah lalu ada Harry Maguire dan juga Eric Bayi bisa bermain walaupun Harry Maguire kalau ditempatkan di tengah menurut gue juga was-was ya di kanan Aaron Wan-Bissaka di kiri Alex Theyes Fred yang tidak dimainkan kemarin menurut gue bisa dimainkan untuk besok squad McTominay dan juga Bruno Fernandes lalu di depan mungkin menurut gue seorang Cristiano Ronaldo diduetkan lagi dengan Edison Cavani karena kalau gue melihat ya jadwal juga setelah menghadapi Manchester City ini istirahatnya cukup panjang 13 hari 14 hari bahkan karena kan ada international break but anyway mungkin ini bisa dimaksimalkan Edison Cavani itu apa keinginan gue tampil dengan skema seperti tapi gue perkirakan sepertinya 4-2-3-1 akan kembali ditampilkan oleh Gunnar Solskjaer dengan Harry Maguire dan Eric Bayi ada di tengah back tengah kanan Aaron Wan-Bissaka kiri Luke Shaw Fred akan diduetkan lagi dengan Scott McTominay Bruno Fernandes kanan Mason Greenwood kiri Marcus Rashford dan di depan seorang Cristiano Ronaldo ini sih kalau gue perkirakan apa namanya oleh Gunnar akan kembali lagi ke pakem itu karena dengan banyak mengharapkan untuk seorang siapa namanya untuk seorang Fred lebih berperan untuk memutus serangan-serangan dari Manchester City iseng-iseng gue melihat ini ya komposisi musim lalu ketika 0-0 pun juga kurang lebih sama bermain dengan 4-2-3-1 Fred Scott McTominay bermain di tengah dan Fred pada saat itu ratingnya cukup bagus 7,2 artinya dia tampil dengan cukup bagus Bruno Fernandes juga dengan nilai yang cukup lumayan Paul Pogba yang pada saat itu ditempatkan di sisi kiri sementara Manchester City juga gue pikir akan tampil kurang lebih sama seperti kayak musim lalu ya Ruben Dias Johnstone mungkin akan duet di tengah Walker Concello kanan-kiri Rodri Fernandinho Sterling Mares Kevin Debrallnya yang tadi malam tampil dari bangku cadangan dan juga Gabriel Jesus yang akan ditampilkan di lini depan gue berharap si Manchester United bisa bangkit dari keterpurukan kalah 0-5 karena ini salah satu tim yang dilihat langsung ketika setelah kalah 0-5 menghadapi Liverpool apakah Ole Gunnar kali ini mampu belajar dari kesalahannya begitu pun juga bukan cuma Ole Gunnar tapi pemain-pemain Manchester United yang lebih penting bagaimana mereka bisa refleksi atau berkaca kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat ketika menghadapi Liverpool tidak lagi diulangi ketika menghadapi Manchester City tampil fokus disiplin tinggi mudah-mudahan 3 poin hari Sabtu siang waktu Belanda thanks for watching jangan lupa like and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati